Iran menjadi salah satu negara yang mendukung militan Hamas dalam perangnya dengan Israel. Di saat yang bersamaan, Iran sedang mengembangkan program nuklir. Lantas banyak pihak yang mengkhawatirkan jika Iran menggunakan senjata nuklir untuk membantu Hamas. Iran memiliki program nuklir yang akan digunakan untuk masa depan. Namun memang program tersebut belum terselesaikan hingga saat ini. Oleh sebab itu di tengah perang memanas Israel Hamas, Iran diprediksi belum akan mengirim bantuan nuklir. Meski begitu negara-negara barat tidak dapat memastikannya. Hal itu dikarenakan negara barat memandang Iran sebagai pendukung utama Hamas. Iran justru disebut memberikan bantuan sekira 100 juta as dolar per tahun untuk Hamas dan militan Palestina lainnya. Bahkan Teheran juga mengirim sejumlah senjata seperti roket artileri dan roket. Iran juga dilaporkan memberikan peralatan serta pengetahuan perang untuk militan Hamas.